Skor akhir 0-1 mewarnai hasil pertandingan antara timnas Jepang versus Costa Rica di Piala Dunia 2022 Minggu 27 November pukul 17 waktu Indonesia Barat. Kemarin sore, kemenangan Costa Rica sukses membuat persaingan di grup neraka semakin memanas. Goal sematawayang dari Costa Rica dilesakkan oleh Keijer Voller menit 81 ke gawang timnas Jepang. Berkat goal Voller itu, Costa Rica berhasil amankan kemenangan pertamanya di Piala Dunia 2022. Hasil kekalahan membuatkan timnas Jepang lolos ke babak 16 besar semakin sulit. Sementara timnas Costa Rica masih dapat memperpanjang nafasnya untuk mengejar tiket ke babak 16 besar. Grup neraka semakin panas selantaran Costa Rica menyamai poin sementara milik Jepang dan Spanyol di grup E. Masuk jalannya laga secara singkat. Jepang lebih menguasai pertandingan di 10 menit awal babak pertama. Tetapi tim berjuluk Samurai Biru itu belum berhasil buat ancaman yang berarti ke gawang Keller Nawes. Masing-masing tim harus berusaha untuk menembus pertahanan masing-masing lawan. Namun baik Jepang maupun Costa Rica belum mendapatkan peluang yang berarti hingga pertengahan babak pertama. Hingga menit 30 kedua tim belum sama sekali menghasilkan tembakan tepat sasaran ke gawang lawan. Joel Campbell Costa Rica sempat melakukan tembakan ke menit masuk kami di menit 35. Tapi tembakannya masih jauh melebar ke sisi kanan. Hingga babak pertama berakhir kedua tim masih sama-sama mengalami kebuntuan. Masuk babak kedua kubu Jepang terus menekan permainan. Pasukan Moriasu terus mencoba peruntungannya untuk mencetak gol. Tapi sayang peluang demi peluang yang didapat belum membuahkan hasil. Di tengah Jepang yang terus berusaha menggempur pertahanan lawan justru Costa Rica lah yang mencetak gol. Dari memanfaatkan plunder pemain belakang timnas Jepang Keijer Wohler menit 81. Costa Rica sukses merobek jala Samurai Biru. Hingga peluit panjang dipunyikan untuk tanda berakhirnya pertandingan. Costa Rica mampu mengamankan kemenangan dengan skor tipis 1-0 atas timnas Jepang.